Galun News TV, Informasi Seputar, Jawa Barat PJ Bupati Jamis Engkos Sotisna pimpin apel pagi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jamis pada selasa 6 Mei 2024 Dalam sambutannya PJ Engkos menyebutkan salah satu tugas pemerintah daerah adalah melayani termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan Di samping itu peningkatan pendidikan karakter atau ahlak menjadi prioritas seperti melakukan kegiatan keperamukaan yang sangat bermanfaat Sehingga pendidikan karakter harus ditingkatkan upayanya kegiatan keperamukaan harus digalakan kembali dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang berahlak Rencana pembangunan jangka pandang kedua Pemerintah sudah mencandangkan bahwa dalam RKTB ini kita memiliki visi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 Sehingga disering dikenalan dengan Indonesia Emas Nah dalam hari ini ada tiga syarat untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 Yang pertama adalah demokrasi kita harus kondusif Yang kedua laju pertumbuhan ekonomi harus datang 5% Dan yang ketiga generasi muda kita kompetitif Engkos menjelaskan terkait kekurangan jumlah guru dan kepala sekolah Saat ini ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Selain dari aparatur sipil negara atau ASN PPPK juga memiliki hak yang sama seperti ASN untuk menempatkan pensiun dan sebagainya Ini adalah kita sebagai pemerintah kan melayani ya Kita harus meningkatkan pembangunan di bidang perbedaan Kita harus masuk juga kesehatan Sehingga memang selama ini Membidikan kesehatan itu adalah prioritas program lain Kemudian kedua disamping tadi secara keilmuan Kita juga harus melakukan pendidikan karakter Kita dikaitkan dengan acitut ya ahlak Maka itu seperti kegiatan kepramukaan itu sangat berlampaan Bagaimana menyiapkan karakter anak-anak kita Jadi orang-orang itu banyak-kali pendidikan non-formal Satu-satunya kelihatan keplamukaan harus digalakan kembali Dan mereka tadi persiapan relasi muda yang berakhir Ya kan sekarang ada P3K ya Nah jadi ASN itu sampai PNS sendiri Sekarang ini ada P3K ya Ya itu ketawai yang oleh perjanjian Nah hal lain juga kan Pemerintah sudah mencanakan bahwa pada bulan Resember 2024 ini Sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga non-ASN Apapun namanya apapun itu tenaga kontrak Apapun itu honorer Nah salah satunya adalah Kita ingin menuntaskan alat tenaga honorer menjadi P3K Namun dampak ini Itu menjadi kebijakan pemerintah pusat Sementara itu asisten pemerintahan dan kesejahteraan Setelah Kabupaten Jamiswasdi menambahkan Bahwa tenaga P3K diperbolehkan untuk mengikuti seleksi menjadi kepala sekolah Jadi di Jamis ini memang kepala SD Dengan dibuka PNS masih ada kekosongan Maka dipersilahkan P3K ikut seleksi Ya konkretnya menurut seleksi Nah di seleksi itu syaratnya harus guru penggerak Kemudian harus arti tiket guru Nah itu di hal teknis lah Ya kan intinya Mau itu P3K maupun ataupun ASN Ada tahapan dan ASN Dari Kabupaten Jamisdi meliputan Gala News TV mengabarkan Itulah kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe